Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kebupatan Kudus mulai mempersiapkan tim pemulasaraan jenazah muslim yang terpapar COVID-19 agar tata cara pengkafanan hingga pemakaman dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam. Berkembangnya isu di masyarakat terkait adanya tata cara pemulasaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam ditanggapi serius oleh MUI. Seluruh pengurus MUI Kudus selenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Kudus untuk merumuskan agar pemulasaran jenazah muslim COVID-19 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam rapat yang dihadiri oleh tim pemulasaran jenazah COVID-19, mengaku bahwa beberapa waktu lalu sempat ada jenazah COVID-19, proses pemulasarannya masih terbilang kurang memenuhi syariat Islam. Namun setelah adanya penelusuran tata cara pemulasaran, akhirnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wakil Ketua MUI Jateng Ahmad Rofiq menyampaikan bahwa warga yang meninggal karena wabah penyakit masuk kategori syahid akhirat. Mereka juga wajib dimandikan selagi ada air, seperti halnya jenazah yang meninggal bukan sebab corona. Pengurusan jenazah muslim yang terpapar corona ada Fatwa MUI No. 18 Garis Miring 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Diharapkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tetap kondusif dan tidak terjadi penyebaran wabah di saat ada pemakaman jenazah COVID-19. Karena jenazah yang dinyatakan positif COVID-19 itu kan memang standarnya berbeda dengan yang tetapi prinsip garis utamanya jenazah itu manusia dan manusia itu dimuliakan oleh Allah. Karena itu ya wajib dimuliakan. Kalau sampai ada yang menolak itu ya menurut saya salah. Ya pengalaman yang diunggaran itu kan akhirnya harus diamankan. Sementara itu Hartopo mengatakan pemulasaran jenazah COVID-19 sudah ada standar operasional prosedur masing-masing dan diharapkan jika ada standar yang keliru dapat segera diperbaiki. Saat ini yang dibutuhkan adalah menambah jumlah SDM pemulasaran jenazah sehingga akan ada penambahan divisi untuk menangani jenazah. Dukungan pemerintah ya bagaimana kita menambah untuk semestinya kan kekurangnya sumber daya manusia. Nah untuk sesuai dengan SOP yang ada tadi sudah menangani dengan benar bagaimana. Dan untuk tadi kan sempat kalau yang salah diluruskan aja. Untuk melurusan aja. Ini tinggal kita adanya divisi-divisi pemulasaran ini banyak sekali. Dari BPD, dari Relawan, apalagi dari MUI ini juga akan membentuk divisi lagi tentang itu. Saya kira baik. Dengan adanya rakor MUI terkait pemulasaran jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19, Kementerian Agama dapat mengambil peran langsung baik di tingkat KUA maupun di tingkat kemenak kabupaten. Sehingga muncul rasa percaya dari masyarakat dan tidak ada lagi isu pemulasaran jenazah muslim yang tidak sesuai syariat Islam. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.